Intro Pengasuh Pondok Pesantren di Jember, Jawa Timur dilaporkan istrinya atas dugaan perselingkuhan dan pencabulan. Dalam laporannya, Sang Kiai disebut memiliki kamar khusus untuk berbuat asusila. Himatul Alia melaporkan suaminya, Kiai Fahim Mawardi, ke Polres Jember pada Kamis pekan lalu. Ia datang bersama seorang sentriwati yang menjadi saksi mata perbuatan asusila Fahim. Menurut Himatul, suaminya memiliki sebuah kamar khusus yang diduga menjadi tempat berbuat asusila. Bahkan, ia sendiri tak dapat mengakses kamar tersebut, lantaran diberi pengaman khusus. Suatu ketika, Himatul mendapati seorang sentriwati tengah berusaha mendobrak kamar itu. Rupanya, di dalam kamar terdapat pelaku bersama seorang ustazah yang diduga melakukan perbuatan asusila. Saksi menduga perbuatan ini juga dilakukan Sang Kiai terhadap sejumlah sentriwati lain. Untuk memperkuat laporannya, Himatul menyertakan rekaman CCTV dugaan perselingkuhan suaminya kepada penyidik. Sementara itu, Kiai Fahim telah membantah tuduhan perselingkuhan dan pencapulan itu. Fahim berdalih dirinya hanya melakukan evaluasi pembelajaran terhadap santri. Ia kemudian menantang istrinya untuk membuktikan tuduhan tersebut. Pasalnya, Fahim meranggu dengan video rekaman CCTV yang dikantongi sang istri. Jika memang benar ada, ia berani membeli video itu senilai 100 juta rupiah. Bahkan, Fahim berjanji akan berjalan jongkok dari Jember ke Jakarta jika video itu sampai dihadirkan di persidangan. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!